ini dia savannah backhole welcome, kalian lihat kayak di aprika cuy ayo balap, balap, balap oke cuy balik lagi bagaimana kabar kalian semua ini setelah kita kemarin dari Bromo kotor banget ya cuy pasir semua di Banjana mungkin nantilah sebelum nyebrang ke Bali kita cuci dulu ini kotor parah kita menjelajahi Bromo cuy nah hari ini kita bakal explore ke baluran sebenarnya kita tanpa kebaluran itu kalau langsung ke pelabuhan ya pelabuhan yang ada di Banyuwangi itu paling 2,5 jam tapi kita tentunya tidak lupa untuk mengeksplor jadi sebelum kita pergi berangkat ke Bali terus ke Lombok kita harus explore dulu nih tempat-tempat unik atau tempat-tempat yang bagus untuk dikunjungi kita explore dulu biar supaya menyenangkan gitu cuy jadi touringnya dapat peliburannya dapat gitu cuy nah ini kita di kota Jember ya dan kita bakal pergi ke Baluran ya cuy Taman Nasional Baluran yang terkenal dengan suasana Afrika nya cuy Afrika nya Indonesia ya jadi kayak kayak safana gitu dah kalau bisa kita sorenya ke Alaspuro ya kalau sempat karena ini udah jam setengah sembilan takutnya kemalaman nanti di Alaspuro serem juga anjir kalau kemalaman di Alaspuro katanya sih serem banget jadi itu hutan paling seram di Pulau Jawa cuy atau paling angker ya kayak gitu lah cuy jadi hari ini harusnya ya harusnya kalau dari Jember ke pelabuhan itu cuma 2,5 jam tapi berhubung kita mau explore Baluran jadi kita harus belok 3 jam kalau nanti dari Baluran bisa ke pelabuhan cuy jadi ya membuang waktu 3 jam gak apa-apa lah ya demi menghibur para penonton para pemirsa aja nah guys jadi itu kalian lihat kita sudah memasuki kota Bondowoso ya jadi setelah ini kita bakal memasuki Situ Bondo habis Situ Bondo baru kita ke Baluran ya sih nah guys ini kita di depan udah memasuki daerah pantura Situ Bondo ya Situ Bondo Banyuwangi nanti Baluran ada diantara Banyuwangi dan Situ Bondo ini sekitar 1,5 jam lagi sampai Baluran kita udah sampai di lingkungan Baluran ya ini itu daerah Baluran cuy kalian lihat geresang selali cuma kita belum sampai di pusat Balurannya cuy ini kalian lihat geresang selali cuy disini udah kayak jalanan Afrika ini masih di jalan utama ya nanti kita masuk ke Balurannya cuy gersang kalau ini sih jalan lintas ya jadi kalian pasti yang pernah kembali naik mobil atau naik motor pasti ngelewatin ini cuma Baluran itu ntar masuk lagi dia ke dalam kalian lihat drill Afrika cuy gersang anjir gile mantep 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 penghuni antas hari harusnya bawa ini nih nikung nikung cuy keren menantang cuy kalian lihat pada geresang cuy wow berasa kayak di Afrika bener wow ini apa nih TNI Angkatan Laut oh marinir cuy tempat TNI Angkatan Laut situ Bondo wow JT4R kita kejar kejar cuy ayo ayo kita kejar JT4R nya wui indah sekali cuy jadinya Paul Rudi ini ikut sampai Bali karena nanggung cuy kalau sampai Jawa Timur mendingan langsung ke Bali baru dia balik kalau kita masih tetap lanjut sampai ke Lombok cuy untuk nonton MotoTV nya terus gak tahu next kita masih lanjut ke timur atau putar balik lihat nanti aja cuy tergantung penonton aja cuy kalau kalian senang menonton ya kita lanjut kita pincar cuy kita sejar jateng materialnya cuy tikung dikit lah tikung dikit cuy mantap sekali cuy wow keren sih keren 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 jalanannya anjay kita tunggu lagi tetap teren cuy ketinggalan dia cuy tinggalan kita bikin play bay disini cuy ini tapi agak nikung ya agak nikung dikit ini cuy jadi gak bisa tospeed disini tuh banyak tikungan tikungan manis lah tuh banyak yang nyalip-nyalip juga mobil anjir ngeri juga sebenarnya mode yang dan ikan dan lage beres lage . lage 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 jose lage 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 selamat menikmati ini siapa nih ada monyet tadi kok dari sana ya tadi disitu ada monyet lewat kan tadi ngegas tiba-tiba ada monyet anjir kataku keren ya kok yuk kita tampilkan hasilnya cuy jadi gimana cuy tadi suaranya enak atau enggak tuh pastinya sih enak anjir monyet jalannya juga enak ini terus suasananya juga mantep banget sih keren lah pokoknya cuy enak banget disini narik-narik cuy mantul 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 enak riding kalau dulu kita sama akan ngempi terus almarhum dulu kita pake mobil cuy jadi kurang seru ini naik motor seru banget cuy kalian lihat gas tipis-tipis aja ya gas tipis-tipis cuy anjir gas tipis-tipis 176 anjir ketinggalan pasti jetek 4R-nya jauh tinggalan gas tipis-tipis gak tuh cuy gas tipis-tipis kok 170 plus anjir nah itu dia di depan jetek 4R-nya cuy mari kita kejar anjir kita ajak balap dulu jetek 4R-nya ayo balap, balap, balap hahaha gak bisa bawaannya pasti itu kalau gak mau mungkin kalah anjir jetek 4R-nya mustahil kalah hahaha kita tinggalin langsung jetek 4R-nya yes padahal cukinya gak bisa cuy baru gitu belum RPM belum RPM tinggi tuh pasti udah dicuker pasti itu ini dia Taman Nasional Baluran oke jadi kita sudah beli tiket ya tadi orangnya 15.000 terus parkirnya 5.000 jadi 21.000 21.000 untuk masuk kesini cuy dilarang membuang sampah non-organik Taman Nasional Baluran kecepatan kecepatan kenderaan 2 km per jam asyap 20 km per jam mah pelan atuh segini masa kecepatannya segini sebuah oke cuy jadi kita memasuki Taman Wisata Baluran ya kalian lihat gersang banget cuy gila udah gampang banget ngebakar ini loh kayak bromo tuh kebakar gampang ini mah tinggal nyalain korek taruh udah kebakar semua nih wah gerseng banget kalinya sampe gak ada air loh oke dan cuy ini dia baluran daerah rawan kebakaran oke oke oh ini sebaluran cuy 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 ini dia savana backhole welcome kalian lihat kayak di Africa cuy mantap 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 gila kayak di Africa loh ini nice eh dan dilarang masuk savana mengganggu satwa liar wah kita gak boleh mengganggu satwa liar cuy kita lihat dulu nih ada satuanya gak oh noy di ujung ada cuy di ujung ada satwa kursa atau apa tuh nah cuy ini kita udah di savana nice gile afrikanya Indonesia nih cuy nih kita lihat ada hewan tadi disana cuy tuh kurang jelas cuy nah ini apa nih rusak rusak cuy tuh gerak-gerak dia jauh banget sih ada rusak cuy lihat ya tuh rusak tuh tuh ya mantap cuy ini ini baluran rasa afrika cuy mantap meri sapana wih itu apa tuh cuy kerbau kerbau ada rusak tuh ada rusak tuh iker baunya banyak banget dibawa pohon ya banyak banget cuy dibawa pohon kerbaunya sini 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 ini temen kalian kan guys ini temen kalian kan sini salam dulu salam salam dulu sini jangan takut eh namuk di cuy hancur makan apa dia monyetnya nah cuy itu rusaknya cuy kalian lihat oh yuluh kau tengok kau tengok ih mau ngapain mereka mau nyerang mereka cuy kau tengok wuuh satu angliar berada di sini cuy Aten Afrika nih bos senggol dong wiki keren kali cuy eh ngapain kalau disitu menyet nyet set berdiri dianjir ayo ini atik ganyet wow monyet-monyet kebanyakan kenapa cuy jadi kita ini arah balik dari balurannya nih kalau pantainya sih tadi kurang asik ya kurang indah jauh lebih bagus Bali cuy kalau pantainya kita show langsung saja tinggalkan baluran udah selesai kita lihat gimana indahnya savana serasa di Afrika cuy mantep sih ternyata ada tempat seindah ini atau seafrika ini di Indonesia cuy dan itu adanya di baluran situ Bondo jadi sehabis ini kita rencana sih mau ke alas puro ke tempat seram ya semoga tidak terjadi apa-apa lah ya di tempat seram ya jadi so kita akhirnya perjumpaan kita kali ini cuy kita lanjut lagi sampai ke alas puro yang tempat angker kalau kasih nggak angker Oh enggak kuat kasih 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 shokin ya oke ketemu subscriber cuy yoi enggak anjay hai hai hahaha lu ngejar tadi ya oke siap oke siap kena jeget di jalan seru 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 kayak gitu sih kalau kalian ketemu kita nggak apa-apa ntar kita kasih stiker tapi di jegetnya jangan di hutan anjir ntar kita kira begal lagi ya yang banyak pengukiman lah jangan di hutan juga nah ini ngecegat adanya di kotak naik turbo tuh suwe kan ada mau habis bencin anjir dari tadi kedep-kedep Hai kalian lihat udah kelihatan laut cuy laut yang biru ini masih di Banyuwangi wah ini Banyuwangi cuy nih desa penari cuy pada lihat ini ini dia penari anjay nah ini kita udah di pelabuhan cuy pelabuhan ketapang nih kalian lihat kalian tengok ini pelabuhan di kiri kita coy ini kalau mau ke Bali tuh kita belok kiri kalau mau ke Bali tuh nih saya belok ke kiri kalau mau ke Bali nyebrang nah kita kebetulan mau ke alas puro cuy tempat paling serang atau hutan paling serang di pulau jawa guys ngeri menyeramkan coy sekarang jam 2 kayaknya sih tutupnya jam 4 atau jam 5 ya kita belum pernah kesana lu kita bakal coba kesana ke alas puro menyeramkan coy dari sini sekitar 70 kilo ya 70 kilo itu ya paling satu setengah jam lah anjir 152 10 15 15 15 15 15 15